Presiden Bush misalnya, baik yang senior maupun junior, itu ada beberapa perang yang dilakukan di situ. Kemudian bahkan Obama. Obama kita mencatat juga di situ menyebabkan, disebutkan, karena intervensi Amerika maka terjadilah perang saudara di Libya. Yang kemudian dengan dampak dari mengakibatkan meninggalnya Gaddafi. Nah, Trump tidak. Apakah itu bisa disebut sebuah legasi ataupun sisi positif seorang Donald Trump? Itu bisa dibilang, ya tidak ada perang, baru bisa dibilang sisi positifnya. Tapi ada satu catatan di mana Trump menganggap Iran itu musuh. Buktinya adalah di mana Amerika menarik mundur perjanjian denuklirasi Iran yang disetujui oleh Obama bersama 6 negara besar lainnya. Dan mundurnya Amerika itu membuat istilahnya ancaman baru nuklir di Timur Tengah. Dan Iran juga kesal, dia diterapkan sanksi baru oleh Amerika Serikat. Jadi katakanlah kalau ini berlanjut, terus ada ancaman besar. Misalnya Trump berlanjut ya, dan misalnya terpilih kembali itu ada ancaman besar. Soalnya Iran terus-terus mengancam akan tetap memperkuat pengayaan nuklir mereka. Meskipun Iran juga selalu menegaskan program nuklir mereka itu digunakan untuk kepentingan damai. Buat listrik, buat pembunuhan kebutuhan listrik anak negara, warganya. Terima kasih.